Cara membuat puff, 1 puff kira-kira 1 cm, yarn over 1 kali, yarn over 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tahan benang yang di sini, jangan dilepas, lewati kelima benang puff tadi, tusuk lagi, tarik, tarik 1 kali, kunci 1 kali, disebut single puff. Oke, cara membuat double puff, 1 cm jaraknya kira-kira, yarn over 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Untuk 1 puff, karena kita ingin membuat double puff, maka puffnya ada 2 kali, tusuk di lubang besar yang ada di bawahnya, 2 kali ya, jadi kalau double puff kan 2 ada puffnya, jadi ini 1, kemudian ini, yang kedua, yarn over 5 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, pegang benang yang di sini, tahan, lewati ke 2 puff, masukkan ke lubang benang yang tadi kita tahan, tarik, slip stitch, kunci, slip stitch, double puff, kita sudah membuat 2 puff, sekarang kita akan belajar membuat 3 puff, tarik kira-kira 1 cm, yarn over, tarik 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 1 kali, 1 kali, 2, 3, 4, 5, baru 2, 1 lagi, di lubang berikutnya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 3 puff, 1, 2, 3, tahan, tarik melewati ke 3 puff, tusuk, di lubang yang tadi kita tahan, tarik, slip stitch, di kunci dengan slip stitch, oke, kita sudah membuat 3 puff, oke, terakhir, kita akan membuat 4 puff, tarik 1 cm, kira-kira, yarn over 5 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 1 puff, yang kedua, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, yang ketiga, puff, 1 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan yang terakhir, 1, 2, 3, yang keempat, puff, 1 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 1 lagi, 5 kali, kita sudah punya 4 puff, 1, 2, 3, 4, tahan, yarn over, lewati ke 4 puff, oke, tusuk kembali di lubang yang tadi kita tahan, tarik, slip stitch, slip stitch, kita sudah membuat 1, 2, 3, 4 puff,